Intro Halo ketemu lagi di youtube channel Santai bareng gue with me your host Farley Jackson Dan disebelah gue sekarang ada si kameramen Yang akhirnya muncul juga Di racun santai episode kali ini Kita bukan membahas unboxing Tapi kita mau Nge-reveal trailer Ini yang trailer kita mau bahas adalah Trailer film Stand By Me 2 Doraemon Ini yang ditunggu-tungguin Taduh kalo lo nunggu nih Lo Stand By Me 1 Doraemon nonton belum? Nonton Apa yang lo inget? Ceritanya sedih Iya sedih, semua tau sedih Intinya sedih Apa momen berkesannya yang lo tau Kalo lo inget dari Doraemon Stand By Me Yang Stand By Me pertama Yang gue inget ya Yang gue inget itu adalah Kayak dia pengen mau merubah masa depannya dia Yang natabennya Apa dibilangin sama Dorami ya Kalo gak salah Dorami apa Doraemon ya Pokoknya dia dapet Ulasan Dorami belum main Di Stand By Me belum main Dorami belum muncul Belum ada Dorami Taduh lo gue inget-inget lupa gue Gue nonton yang versi mana sih? Nggak pokoknya dia Pengen merubah masa depannya aja Siapa yang dirubah masa depannya? Si Nobita Yang ceritanya kawinnya sama adenya Jayen Siapa namanya adenya Jayen? Lah itu lah gue lupa namanya Jaiko Iya Jaiko Jaiko Nah dia gak mau nih sama Jaiko Pengennya sama Si itu Mawar Ceweknya Si Suka Si Suka yang didamkan Ya seperti itulah Sedih ya Intinya begitu Intinya begitu Nah ini kan Pasti temen santanya juga tau lah Udah nonton film Stand By Me Doraemon 1 Yang waktu rilisnya 2014 kemarin Yang lalu Itu juga merupakan box office banget Terutama Di Indonesia ya Fansnya Karena waktu itu 2014 gue nunggu banget Film itu tayang di salah satu bioskop Di Indonesia Dan itu bener-bener Baru seminggu aja Langsung Sejuta penonton Terus langsung jadi 2 juta 3 juta Dan seterusnya gitu Nah sekarang nih kita menantikan Penayangan Stand By Me Doraemon 2 Yang memang udah tayang di Jepang Harusnya Udah Udah tayang Semang udah tayang di Jepang Itu bulan November yang lalu Tanggal 18 November Cuman kita Rada telat nih kebagiannya Tayangnya jadi Februari Karena apa? Kopit Ya kan temen santai Karena Kopit nih koronce Nih gak mau pergi-pergi Jadi Nah ngomongin ke Stand By Me Doraemon 2 Trailer ada 2 versi nih Nah kita mau video reaction Kita mau lihat ya kan Gue mau komen-komenin Kita mau komen-komeninnya Langsung aja deh Yang versi 1 versi 2 dulu nih Satu dulu dong Ngurut 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 Ngurutnya dimana? Tau lah Ya kemarin ulang tahun ya Lo ulang tahun kok Pas Gong Kiva Tim Lek Berarti lo bagi ampau dong? Besok Besok Sebelumnya gue Oh lu sebelumnya Gue sebelumnya Berarti gak berlaku Ampaunya Iya Ini dia nih trailer Ini yang pertama nih Tuh Ada logo 50 tahun 50 years of smile Berarti 50 tahun penuh dengan senyuman Oh Emang sih kan Doraemon membawa kebahagiaan keceriaan ya Buat terutama ya Angkatan-angkatan lama lah Seperti gue gitu ya Larinya ke gue juga umurnya Sebenernya Ya lu juga kan ngerasain Iya lah Iya kan Kita gak beda jauh Iya makanya Cuma beda muka doang Gue lebih mantep ya Ini dia nih Gue play ya Kita play-play-play kelamaan Play Play Tuh Nobita dan Susuka Oh udah gede Tumbuh sama-sama Mereka mau nikah besok Tidak, 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 Tidak Pas lu Nih, Jayan udah gede Nih Si monyong Monyong, Sunio Sunio rambutnya kenapa Kiamat abar Nah itu dia tuh Nih Yang orang pintar Siapa namanya Gue lupa namanya Dekisugi Lo tau gak nih Dekisugi ini Dia ini Sebenernya telat-telat bandel Jadi kalau dulu Kalau boleh temen santai Kasih sedikitnya Gambar Menurut gue ya Gue ceritanya tuh Maksudnya gue tau banget Dekisugi Jadi waktu kecil dia pinter Gedenya pak Kang mabuk dia Jadi telat bandel Oh tebalik Telat bandel Tapi Dekisugi sih emang Stylis juga ya Rambutnya Kalau Sunio emang Keriting berubah Kalau nih si giant Gak ada berubahnya Biasanya Badannya juga tetap sama Terus Tapi di hari pernikahan Nobita melarikan diri Nobita melarikan diri Tuh lari Shizuka-chan Tidak jauh dari situ Oh ini Taku sangat mencukainya Tidak loh Oh berarti Ini kalau feeling gue nih Gatau nih Kayaknya Nobita Kan mau married Lari dia Kalau feeling gue Kayaknya dia kena Ini apa Married syndrome Ada tuh orang yang begitu tuh Udah menjelang Hari H Hari H Tapi Was-was gitu Kayak Aduh gue bener kayak Married gue bener kayak Aku takut nih Takutnya jadi mau batalin gitu Married syndrome Bahaya juga sih sebenernya Married syndrome Jangan sampe dikit Lu nih Tuh kan hari terus kan Nah ini Nobita Eh masih kecil Mengapa dia menghilang Oh dia hilang Oh Nobita Oh Nobita nya balik ke jaman kecil Dia nabur ke lapangan Tadi tuh boleh Gak tau Nobita disini Oh ini Aku ingin bertemu calon istrimu Oh ini neneknya Nobita Neneknya 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 Bersih banget mukanya Kayak Mukanya almarhumah nenek gue Liat Liat dari storynya aja Yang sekarang Yang bakal nextnya kedua Nyambung banget ya Di story pertamanya Masih Masih berkaitan ya Ini Kayak almarhumah nenek gue Mukanya Begini nih Putih bersih Oh dia ketemu Nobita yang ini Ketemu sama neneknya Oh dia ketemu Nobita yang ini ketemu sama neneknya Oh dia ketemu Obaa-chanの願いを Kanaえるために Bokuはこんなだから Moshikaしたら Shizuka-sanを Siawaseにしてあげられない Kau kan Nobita nya bilang Gak kalau dia Dia capet Ya 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 Sudah tau Pesta pernikahan Jayan suruh nyanyi Ancur tetamu semua Apiling gue gak nyanyi Gak disuruh nyanyi Kebiasaan Jayan Oh kebiasaan Jayan Gak boleh ngeliat orang rame Eh ngambil me Emang begitu tuh Emang tuh orang tuh Jayan Rusuk Nobita-san Semoga akan datang Shizuka-san Gak kesian loh Shizuka Gak ditawinannya Robita gak datang Tetap bersama aku Doraemon, 50 tahun kenyanyi, stand by di Doraemon. Duh, kosong kertasnya. Tadi. Waduh. Obita-nya nggak ada di kertasnya. Berarti, ya nggak tahu ya teman santai ini. Jadi apa kagak, gue nggak tahu deh nih. Ini pernikahannya. Di trailer pertama. Di trailer pertama. Itu dia trailernya. Dari trailer pertama, udah gue ngambil kesimpulan deh. Kalau menurut gue, ya itu tadi. Dia kena marriage syndrome. Terus dia ketemu neneknya. Ini berarti artinya Nobita yang kecil kejamannya si Nobita gede. Nobita gede kejamannya Nobita kecil. Kayaknya begitu kalau ngelihat dari ini. Tapi nggak tahu juga sih. Kayak model ini ya, apa? Pengen tahu, menanyakan. Iya, kayak yang satu ke masa depan, satu mundur ke sini gitu. Bolak-balik. Berarti jadi nggak ketemu dong. Nah, itu dia spekulasi sih sebenarnya. Nanti kita temukan jawabannya pada saat menonton. Nah, Cal. Sekarang kita nonton trailer yang kedua, Cal. Wih, mantap. Nah, ini yang kedua kita lihat ya. Apakah beda apa sama? Kita saksikan. Tuh neneknya, neneknya Nobita. Mukanya bersih banget. Wah. Tuh. Ini Shizuka nih, masih boncel kecil. Kayaknya masih TK nih. TK, imut banget. Tadi neneknya Nobita, mukanya bersih banget. Kayak almarhuman nenek gue tuh. Wih, mantap. Gue nggak tahu bang, lu doang yang tahu. Iya, kan gue dulu kecil kayak Nobita. Gue sering dibully begitu kan. Karakter Nobita tuh ada di diri gue sebenarnya dulu. Dari kecil udah berantem, masih suka ya, Nobita ya. Kenapa ini anak-anaknya? Nobita! Ah, ini, ini, ah, itu tadi berarti ini. Apa, iya, si Nobita lahir tuh ya. Namanya Nobi Nobita tadi, bapaknya lagi, apa, ibunya lagi melahirin. Nobita! Tidak ada di rumah sakit. Aku rindu nenek, ingin ketemu nenek, berarti dia, ini awalnya disitu tuh, konfliknya tuh tuh, diketemu nenek. Iya, bener, problemnya mulai dari situ. Tuh, nenek. Berarti, Nobita ini, manja sama nenek. Justru manja, tapi saking manjanya, dia tuh, Ntar lho, gue pause dulu. Nih, saking manjanya dulu, gue pernah liat yang versi kartunya, ada adegan episode yang sama neneknya. Dia saking manjanya, dia malah ngelunjak sama neneknya. Jadi, neneknya dikata-katain sama dia. Terus, misalnya minta beliin boneka, gak mau, wah, ngambek. Neneknya disuruh udah dah, apa-apa, apa-apa, gitu. Kita kurang ajar, gitu. Versi kartunya? Iya, makanya kemungkinan, ya kalau disambungin sih, feeling gue ya, dia nyesel gitu, dulu tuh, jahat sama neneknya, suka-suka ngelawan lah, gitu. Nobita emang, selalu berani, perpuk, salah dia tuh. Tuh, disukain, nungguin. Mau merit, mau ngilang. Ini kenapa sih, dia bawa nyetak-nyetak begini. Tuh, naik motor. Nobita, ya, ini mau ribut, biasanya sama Jayan, tau. Tuh, bapaknya, si suka, tuh, cawan mertua, nungguin. Ini soundtracknya. Tuh, soundtracknya, Niji. Lu tau gak, Niji? Niji ini, apa? Yang Giring. Giring? Ya, dia bukan Niji Giring. Niji maksudnya judulnya, judul lagu Niji Giring. Niji Giring, maksudnya ngurusin doramen stand by me, dia mau ngurusin presiden. Dia mau jadi presiden. Niji Giring, kenapa ya jadi Niji Giring? Aku lu ngomong ngomong Niji. Ini tuh, lagunya, temanya, judulnya Niji. Ngomong, pak. Oleh Mas Saki Sudha. Nama penyanyinya Mas Saki Sudha. Lu tau Niji artinya apa? Niji, bahasa Jepang. Jangan salah huruf loh, Niji. Kalau N-nya diganti. Oh, berarti? Eh, biji. Niji itu bahasa Jepang. Artinya pelangi. Oh. Nah, gila gak lu tuh? Gue begini-begini, gue bahasa Jepang gue gape. Arigato go saimas. Matayo. Nah, tuh. Gue ngerti. Aduh, itu-itu doang. Kakak, beneran. Matane. Terus apa ya? Kombawa. Terus apa lagi tuh? Apa sih namanya? Domo omogeto. Domo geto. Selamat. Artinya semangat. Semangat. Gue banget. Bahasa Jepang. Abis ini COVID kelar, kita ke Jepang. Amin. Lu kan nanti gue ke Jepang. Gue ke Museum Fujiko Fujio. Ya kan? Kan sama lu kan? Yup. Gue ke Museum Fujiko Fujio. Di daerah Kawasaki kan, Jepang. Nah, gue ke situ, lu drop ke situ. Lu gausah masuk. Lu pindah ke kiri. Temuin kakek Sugiyono. Nah, lu supting aja sama kakek Sugiyono di sana. Ada yang tau gak? Komen di bawah. Kalau ada yang tau kakek Sugiyono, Ical mau berguru sama kakek Sugiyono. Biar panjang umur, rahasianya. Nah, gitu. Yup. Tuh, perpisahan sama neneknya tuh. Berarti dia udah ketemu nenek ya? Ketemu. Tuh, dia babak belur mulu. Dulu dikebukin sama Jaya gak mau ngelawan kali ya? 50 tahun Doraemon. Wah, gila. Berarti bener-bener masuk ke Stand By Me pertama ini. Nah, itu trailer ya temen Santa. Gila tuh. Bener-bener. Jadi, disitu keliatan Nobita galau. Kalau kesimpulan gue ya, Nobita galau. Terus kena, apa tadi penyakit apa? Sindrom. Married sindrom. Jadi, bingung gitu kan. Udah, ini mau married ya, tegang begitu. Tuh, terus juga gue gak tau tuh yang dia bengep-bengep dikebukin emang apa Jaya apa bukan? Soalnya, ada juga tadi kalau kita lihat yang dia lagi pingsan, disitu ada Jaya. Jaya juga panik, kenapa ini Nobita begini gitu? Berarti kan, masa dia berantem sama Jaya? Kalau dia yang gebukin, dia gak. Kayak di Stand By Me 1 berantem kan? Di Stand By Me 1 berantem sama Jaya, dia ribut gitu. Nah, itu gue gak tau tuh. Jadinya kayak gimana ya? Pokoknya banyak-banyak inilah. Mungkin... Tanda tanya. Tanda tanya juga bisa meleset ya. Kita cuma prediksi-prediksi doang, kita juga anti-spoiler. Gak tau. Jadi, prediksi kita bisa meleset, bisa enggak. Temen santai juga boleh kalau mau kasih komen. Wah, menurut gue begini bang, ciletanya. Tapi, apapun komentar kalian, penilaian kalian tentang Stand By Me Doremon 2, pastinya nanti tunggu aja jawabannya langsung aja nonton di film. Dan jangan lupa nonton yang pertama dulu sebelum nonton yang kedua. Nah, kalau kalian masih ragu, mendingan nonton aja di dalam pertamanya. Jadi, buat remembering lagi, manasin otak lagi dulu. Wah, supaya inget nih yang pertama gini. Lebih chemistry ini terdapat pas nonton film kedua. Jangan langsung nonton dua, ntar ya bingung. Ini kemana ya? Kalau yang belum nonton juga bingung. Kok begini ya? Padahal nonton dulu yang pertama. Soalnya dari film, animasi, kartun. Kalau langsung lengkap nontonnya, pasti bakal bingung. Pasti bakal bingung. Tapi kalau dilihat dari grafis, gila. CG-nya, angle-angle kameranya, segala macam. Moving-moving, sinematiknya juga sakit sih. Keren kalau buat sekelas film anime. Sukses banget dari Fujika Fujio sih, keren sih. Wah, kalau bisa ngasih jempol banyak, gue ngasih jempol. Memang hangat, sumpah. Satu-satunya film yang 2014 membuat gue menangis pada saat menontonnya. Karena sedih terbawa susah sana. Buat tisu gak? Gue? Wah, nonton. Gue gak bawa waktu itu. Tapi nanti kalau yang kedua gue bawa nanti. Persiapan aja. Tapi gak apa-apa ya. Kalau yang kedua kita nangis kan, kita pakai masker. Lagi COVID kan pakai masker nonton. Nah, nanti kita ada lagi di episode di channel ini tetap. Kita ada edisi khusus Nobar Premiere Screening Film Stand By Me Doraemon 2. Wah, itu gila. Apa nih itu? Oh, pokoknya nanti temen santai lihat liputannya. Ada dua konten nih kan. Wah, iya. Yang pertama screening di CGV. Yang kedua press conference-nya di XX1. Waduh. Ditunggu aja. Pokoknya nanti kita lihat di channel santai bareng gue. Pokoknya kita spesial kedatangan. Kita nonton bareng langsung sama. Dabber-dabber. Dabber Doraemon Official. Bersama Shizuka. Nobita. Doraemon. Giant. Siapa yang itu lagi belum? Kan banyak. Yang itu. Yang suka pamer orang kaya. Oh, monyok. Suneo. Suneo. Oh, itu kita ajak dong Suneo. Gimana sih kamu? Masa kan dulu. Pak orang kaya tuh harus diajak. Nah, itu dia mas Suneo. Nah, ini aku punya handphone nih, Cal. Handphone aku baru. Nah, kamu lihat aja ya. Tapi tidak boleh pegang. Aku kan bukan youtuber. Aku bukan siapa? Telegram. Aku bukan artis loh. Kamu lihat saja ya. Gitu. Tari kalau ntar kita nonton masanya yang asli. Waduh. Siapa itu? Om Santo Samin. Wai. Dan pemeran-pemeran Dabber lain. Yang sudah pernah masuk channel dong. Oh, iya. Yang lain-lainnya juga. Kokoknya teman santai ditunggu aja. Di YouTube channel santai bareng gue. Kita eksklusif kedatangan. Para pengisi Dabber ofisial suara Doraemon. Karakter yang kalian suka dari kecil. Kalian tahu. Nanti kita kulik kayak gimana dia. Pokoknya gitu aja teman santai. Iya. Tadi sekian. Apa namanya? Review ya. Review trailer. Ocehan mulut. Ocehan-ocehan kita lah. Ocehan-ocehan kita gak penting ya kan. Yang penting. Ya. Kita karena ngefans. Jadi kita bedah-bedah sedikit trailernya. Itu sih prediksi aja ya. Gak mau spoiler. Mungkin apa yang kita sampaikan juga bisa salah juga gitu. Mau spoiler emang udah nonton. Ya karena belum tahu kan spekulasi bisa terjadi. Apa aja bisa terjadi. Dari dua trailer berbeda. Dari dua trailer yang berbeda tadi. Ya paling gak. Ada benang merah sedikit yang gue dapet. Tapi itu juga mungkin salah. Bisa jadi. Kadang ada yang di trailer ada di filmnya gak? Ada. YouTube gak bisa ditebak gitu. Jebakan kadang-kadang kan. Tapi nanti pokoknya. Buat temen santai yang mau nonton Doraemon Stand By Me 2. Di bioskop. Jangan lupa. Mulai tanggal 19 Februari. Di bioskop. Kesayangan lu. Kesayangan anda. Yang terdekat dari rumah lu. Lu kesana deh. Udah nonton. Buktiin sendiri. Jawabannya nanti akan ada di film itu. Lu bisa lihat. Oke temen santai. Akhir kata. Gue Vandley Jackson dan. Dari santai bareng gue. Kita mau pamit dulu. Sebelum kita pamit. Kita ngingetin. Jangan lupa buat yang belum subscribe. Biar pencet. Di tombol lonceng. Di subscribe. Klik dulu. Oh di klik. Blah 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 ulang lah. Ya di klik. Diklik tombol subscribe nya. Terus juga di lonceng nya. Terus juga di share juga. Supaya channel nya makin besar lagi ke depannya. Jangan lupa komen. Betul. Selain itu juga kalian bisa support channel ini. Melalui Facebook page dan Instagram nya. Di add aja di add santai bareng gue. Nah ada di situ. Follow aja. Di share juga boleh. Dan satu hal lagi terakhir. Yang paling terpenting. Buat kalian semua yang mau. Donasi. Buat channel santai bareng gue. Memajukan channel. Kita terima seti kelas nya. Iya dong. Gimana caranya bang. Bang Incal gimana caranya. Langsung aja buka di. www.saweria.co.com. Slash garis miring. Santai bareng gue. Ada di situ. Pokoknya. Lu. Berdonasi. Udah kita happy. Kita bikin lagi konten lebih bagus lagi. Terus. Kedepannya. Mantap. Akhir kata. Ya kita berdua pamit. See you. And. Bye bye. Salam Goraemon.